Untuk mencari nilai Y-nya, R sin do dan Z-nya sama, Z sama dengan Z. Jadi di sini Z-nya kenapa sih sama dengan Z? Karena tidak ada membentuk sudut. Sedangkan X dan Y di situ ada membentuk sudutnya. Nah, antara X ke Y, R dan do-nya. Jadi di situ ada bentuk sudut sehingga dia harus menggunakan persamaan kosinus dan sinus. Konversinya dari koordinat-koordinat katastro ke silinder adalah sebagai berikut. Jadi R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kemudian di sini untuk do-nya sama dengan tangan inverse per Y per X. Kemudian Z sama dengan Z. Jadi ini boleh kalian pilih yang mana persamaannya untuk menyelesaikan pengkonversian antara koordinat silindris ke koordinat kartesiannya. Di sini ada contoh visualisasi penggambaran objek dalam koordinat silinder untuk kasus R konstan, kemudian do konstan, dan Z konstan. Jadi dapat dilihat pada gambar ini, kira-kira objek yang menempati koordinat silinder akan muncul seperti di bawah ini. Di bawah ini dan berikut gambarnya. Jadi ada R konstan, Z konstan ini berbentuk silinder, ada lingkaran di atasnya. Jadi bisa dilihat bentuknya. Sebenarnya tadi sama saja yang saya jelaskan, bisa kalian lihat ini contoh yang berbentuk seperti didangnya. Baik, koordinat kartesian, koordinat silindris, dan yang terakhir adalah koordinat bola. Digunakan untuk apa sih? Untuk menyatakan suatu objek yang mempunyai bentuk simetri bola. Sebagai contoh, bumi yang kita tempati di sini. Jadi posisi atau kedudukan objek-objek yang berada di bumi akan sulit dijelaskan dengan koordinat kartesius maupun silindris atau tabung ya. Karena bentuk bumi itu bundar. Oleh karena itu digunakan sistem koordinat bola agar mudah dibayangkan. Jadi untuk menyatakan besan vektor, koordinat bola ini harus memiliki tiga juga, tiga sumbu juga. Yaitu R, Teta, dan Do. Ini berarti kita punya dua sudut. Teta dan Do-nya. Kalau yang tadi silindris, R, Y, R kemudian Do sama Z-nya. Nah di sini vektor satuannya dalam arah R, Teta, dan Do. Hampir mirip seperti yang sebelumnya silindris. Jadi A, R, R-nya besar sama dengan R besar. Kemudian A, R mutlaknya sama dengan satu. A, Teta sama dengan Teta. A, Teta mutlak sama dengan satu. Kemudian A, Do sama dengan Do. A, Do mutlak sama dengan satu. Dengan operasi penyelesaiannya. Kalau A, R dikali A, Teta sama dengan A, Do. A, Teta dikali A, Do sama dengan A, R. A, Do dikali A, R sama dengan A, Teta. Jika sumbunya negatif yang kita temui. Berarti A, Teta dikali A, R sama dengan min A, Z. A, Do dikali A, Teta sama dengan min A, R. Dan A, R dikali A, Do sama dengan min A, Teta. Kalau dilihat di sini gambarnya lumayan rumit. Ini masih tetap kita koordinat kombinasi dengan kartesius. Jadi ada X, Y, dan Z. Di mana Y nya itu tadi R, Sin, Do. Kemudian X nya sama dengan R, Cos, Do. Kemudian Z nya, Z besar. L sama dengan R, Cos, Teta. R kecilnya R, Sin, Teta. Karena kalau kalian masih ingat itu kuadran ada 1, 2, 3, dan 4. Itu tetap masih berlaku ya. Jadi di mana yang disebelahkan itu ada Sin. Kemudian di bawah ada Min, Cos. Kemudian sebelah kirinya apa? Ada Min, Cos dan tangannya. Oke. Jadi kalian harus ingat kuadran 1, 2, 3, dan 4 nya. Ya untuk menentukan negatif atau positifnya. Selanjutnya faktor pada koordinat bola dapat dinyatakan dengan A besar sama dengan AR dikali AR. Jadi A nya di sini A kecil. R dikali A besar R ditambah A, Teta. A kecil ya maksudnya dikali A, Teta. A besar ditambah A, Do. A kecil dikali A, Do besar. Kemudian kita konversikan koordinatnya ke dalam kartesian. Jadi nilai X nya adalah R, Sin, Teta, Cos, Do. Untuk mencari nilai Y, R, Sin, Teta, Sin, Do dan Z sama dengan R, Cos, Teta. Tau bisa diketahui dengan cara seperti ini untuk mencari nilai R nya. Misal ya kita konversikan dari koordinat kartesian ke koordinat bola. Ya rumusnya apa? R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Untuk mencari nilai Teta nya berarti tangan inverse ya. Dalam kurung R, Sin, Teta, Per, Z. Atau bisa juga tangan inverse ya. Dalam kurung akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat per Z. Itu mencari nilai Teta nya. Dan untuk mencari nilai Do nya itu sama dengan tangan inverse dikali Y per X nya. Jadi disini ada sudah dua penjelasan ya. Bagaimana cara mengkonversikan antara bola ke kartesian, baik juga kartesian ke bola. Begitu juga tadi untuk silindris konversi tadi sudah saya jelaskan. Contoh soal. Jadi bisa nih kalian selesaikan ini dalam waktu yang singkat. Gambarlah dalam koordinat kartesian dengan besaran vektor A besar sama dengan 2AX plus 3AY plus 3AZ. Berarti yang kita cari apa? Yang punya AX berarti di sumbu X kita cari. Kita buat 3 sumbu berarti X itu di 2.2. Kemudian yang punya AY atau Y sumbu Y itu 3. Dan di Z juga itu 3 ya di sumbu Z nya. Kemudian kita arahkan bisa di garis atau bentuk panah berdasarkan arahnya. Ini mudah sekali cepat kalian bisa jawab. Selain itu tadi sudah vektor ya dari koordinatnya dan lain-lain. Coba kita bahas dulu tentang produk skalar atau perkalian titik. Karena ini menentukan juga. Produk skalar atau perkalian titik didefinisikan sebagai perkalian antara besar vektor A besar dan besar vektor B besar. Dikalikan dengan kosinus sudut terkecil antara kedua vektor tersebut. Secara matematis perkalian titik 2 buah vektor ini dapat dituliskan jadi A dot B. Kita membaca seperti itu. A dot B sama dengan A mutlak dikali B mutlak dikali kos teta AB. Jadi penjelasannya apa aja tuh? Jika vektor A dan B terletak pada koordinat kartesius 3 dimensi dengan komponennya masing-masing bisa dilihat A X. Sama dengan komponen vektor A ke arah sumbu X. Berarti kalau A Y ke arah sumbu Y dan Z ke arah sumbu Z. Begitu juga B X, B Y dan B Z. Yang punyanya di sumbu masing-masing B X berarti punya X, B Y punya Y, Z punya Z. Jadi karena sudut antara sumbu X, Y dan Z adalah 90 derajat maka kos 90 derajat sama dengan 0. Sehingga jika dikalikan A X dot B Y kemudian A X dot B Z, A Y dot B Z, A Y dot B X, A Z dot B Y itu sama dengan 0. Karena area kos 0 derajat itu sama dengan 1. Ingat dikuadran lagi ya saya ingatkan. Maka A X dot B X kemudian A Y dot B Y dan A Z dot B Z sama dengan 1. Itu sumbu-sumbu yang nilainya sama dengan 0 dan 1 itu kita mempermudah. Jadi gak perlu kita menghitungnya lama-lama. Maka perkalian faktor disini antara A dengan B menjadi A dot B sama dengan A X dot B X ditambah A Y dot B Y ditambah A Z dot B Z. Dikali ya maksudnya disini dot itu adalah perkalian. Selanjutnya perkalian titik antara faktor dengan dirinya sendiri akan menghasilkan kuadrat dari besar faktor tersebut. Perkalian titik antara faktor satuan dengan dirinya sendiri itu sama dengan 1. Jadi bisa dituliskan A dot A sama dengan A kuadrat sama dengan A kuadrat mutlak. Bisa seperti itu atau A kecil A dikali A kecil A sama dengan 1. Jadi kalau dia perkaliannya bertemu dengan sesamanya berarti itu menghasilkan 1 dengan dirinya sendiri. B dot B sama dengan 1. Jika A mutlak sama dengan 6 dan B mutlak sama dengan 8 dan teta A B sama dengan 60 derajat maka proyeksi faktor B terhadap A sama dengan 4. Sehingga A dot B sama dengan B dot A sama dengan 4 dot 6 atau 4 dikali A sama dengan 24. Atau kita buat lagi jika kita proyeksikan ke arah B maka proyeksi faktor A terhadap B sama dengan 3. Sehingga A dot B sama dengan B dot A berarti hasilnya 3 dot 8 atau 3 kali 8 sama dengan 24. Sudut antara dua faktor A dan B terkadang besar sudut itu tidak diketahui. Jadi harus dicari dengan persamaan dasar. Persamaan dasarnya apa? Kita lihat lagi rumus sebelumnya ya tadi A dot B sama dengan A mutlak dot B mutlak dikali cos teta A B. Di mana kita harus mencari cos tetanya? Berarti A dot B dibagi A mutlak dikali B mutlak itu mendapatkan nilai cos tetanya. Itu mencari cos teta. Kemudian kita mencari nilai tetanya berarti cos inverse. Cos inverse A dot B dibagi atau per A mutlak dikali B mutlak. Jadi jika A dan B tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat maka A dot B nya sama dengan 0. Karena cos 90 derajat sama dengan 0. Kita lanjutkan untuk produk faktor. Jadi produk faktor ini atau perkalian silang atau kita membacanya cross. Tadi itu dot ya kalau yang tadi, kalau yang ini adalah cross. Perkalian silang antara faktor A dengan faktor B. Dapat dirumuskan di sini. Kita membacanya A cross B sama dengan A mutlak cross B mutlak dikali sin teta A B A N. A N itu apa? Faktor satuannya. Jadi hasil perkalian silang di sini antara dua faktor akan menghasilkan faktor juga. Tidak seperti pada perkalian titik. Sehingga perlu ditambahkan simbol A N yaitu faktor satuan yang menyatakan arah faktor hasil perkalian faktor A dan B nya. Perkalian silang A dan B bisa dinyatakan dalam sembilan perkalian silang atau dengan menggunakan metode matriks. Sebagai berikut. Jadi harus diingat bahwa sudut antara sumbu X, Y, dan Z masing-masing itu 90 derajat. Dan harus ingat juga sin 90 derajat itu sama dengan 1 dan sin 0 derajat itu sama dengan 0. Berarti yang bisa dihasilkan adalah jika A X cross A X sama dengan 0. A X cross A Y sama dengan A Z, A Y cross A Z sama dengan A X, kemudian A Z cross A X sama dengan A Y. Selanjutnya A Y cross A Y sama dengan 0. A X cross A Z sama dengan min A Y. A Y cross A X sama dengan min A Z. A Z cross A Y min A X. A Z cross A Z sama dengan 0. Berarti perkalian yang sesamanya diri sendiri atau dirinya sendiri yang dikalikan sama dengan 0. Tadi bedanya kalau tadi hasilnya 1, kalau yang untuk cross disini 0. Jadi kita gak perlu capek-capek untuk menghitungnya terlalu banyak karena ini sudah diketahui. Jadi sehingga perkalian silang faktor itu dapat dituliskan dalam persamaan determinan matrix 3x3 ordenya. Jadi A cross B kita buat disini vertikal dan horizontalnya 3. Yang baris pertama ada 3 kolom begitu juga sampai baris ketiga. AX, AY, dan AZ kemudian dikalikan A besar X kemudian AY dan AZ dan BX, BY, dan BZ. Dengan keterangan disini adalah AX, AY, dan AZ merupakan faktor satuan ke arah sumbu X, Y, dan Z. Dimana AX sama dengan besar faktor ke arah X, AY pun juga besar faktor ke arah Y, dan AZ besar faktor ke arah Z. Begitu juga untuk B, BX punyanya faktor ke arah X, BY ke arah faktor Y, dan BZ ke arah faktor Z. Disini ada contoh soal, sebuah faktor A sama dengan 2AX min 3Y tambah AZ, dan faktor B min 4AX min 2AY plus 5AZ. Jadi tentukan perkalian silang A cross B-nya. Nah tinggal kita masukkan nilainya. Yang punya AX, yang punya AY, dan punya AZ. Ya tadi AX itu apa? 2 yang punya, kemudian AY min 3, AZ itu 1. Sedangkan untuk faktor B-nya, min 4, kemudian min 2, dan 5. Menghasilkan berapa? Min 13AX, min 14AY, min 16AZ. Ya, jadi disini bisa dihitung berdasarkan matriks. Tentunya kalian sudah belajar sebelumnya tentang matriks ya. Ini tidak saya jabarkan, karena perhitungannya lumayan. Jadi silahkan kalian cari perhitungannya penjabarannya. Kenapa bisa menghasilkan min 13AX, min 14AY, min 16AZ. Baik, demikian pembahasan mengenai analisis faktor di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa like, subscribe, komen, serta nyalakan lonceng untuk update video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.